Jim's Computer dan Weird Strict Death, kedua game Roblox yang memiliki beberapa kesamaan, sama-sama menyeramkan, sama-sama misterius. Tapi, apakah kesamaan ini dibuat secara tidak sengaja? Atau, kedua game ini memang sudah direncanakan untuk berkaitan satu sama lain? Hmm, menarik. Mari kita bahas di video kali ini. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Selamat malam dan selamat datang kembali di video creepypasta Roblox. Dan, di video kali ini Mimin akan membahas tentang dua game Roblox, yaitu Jim's Computer dan Weird Strict Death. Sebenarnya, ada satu lagi game bernama Resident Massage, yang juga katanya berkaitan di game Roblox ini. Dan, untuk bisa lebih paham tentang pembahasan kali ini, Mimin saranin kalian untuk tonton dulu alur cerita dari ketiga game ini. Mimin sudah bahas ketiganya, kalian bisa cek aja di sini ya. Oke, di sini Mimin bakal coba cari teori atau beberapa kesamaan dari ketiga game ini. Sebenarnya, awalnya Mimin nggak kepikiran, tapi karena banyak dari kalian yang komen di video Mimin, jadi langsung aja kita bahas di video kali ini. Yang udah nungguin video ini, kalian coba like dulu videonya ya. Kalau sudah, langsung kita mulai ke pembahasannya. Sebelumnya, seluruh isi video ini tidak resmi ya Mimin Nars, tidak salah, dan tidak benar juga. Ini hanyalah sebuah teori menurut Mimin dan beberapa sumber, yang tidak resmi berkaitan dengan semua game ini. Kalau kalian mau berteori juga, Mimin silahkan kalian berteori di kolom komentar. Langsung aja kalian tulis, oke? Yang paling masuk akal akan Mimin Pin, oke? Kita mulai dari style ketiga game ini. Mereka sama-sama memiliki ciri tekstur game yang sama, yaitu seperti game Roblox yang jadwal. Masih seperti Lego, bahkan rumahnya pun sama. Karakter kita di ketiga game ini adalah Noob. Ini kayak game zaman dulu pada saat Roblox belum sebagus sekarang. Dulu banyak banget game Roblox yang menyuruh kita untuk menggunakan avatar Roblox Noob. Lalu, kita akan sedikit bahas tentang alur ceritanya dari game James Computer. Di sini diceritakan kalau kita baru saja membeli sebuah komputer, dan kita selalu mengecek komputernya setiap hari. Lalu, membaca kalau ada kebocoran tangki kimia di kota Robloxia, dan beberapa berita tentang orang hilang, dan dia pun mengalami kecemasan yang berlebihan. Nah, kalau di Wild Strict Dead, ini membahas tentang kita, seorang anak yang harus tidur dan bersembunyi dari ayah kita yang dirasuki oleh seseorang yang jahat. Dari kedua alur game ini, memang sedikit berbeda ya. Tapi, jika kalian perhatikan kedua karakter Noob ini sama-sama memiliki baju yang sama, yaitu warna apa? Betul, warna merah. Bagaimana kalau ternyata ini adalah orang yang sama? Atau tidak? Coba kalian tulis di kolom komentar. Setelah Mimin lihat-lihat lagi, Mimin jadi punya teori. Bagaimana kalau ternyata kita adalah masa kecil di Wild Strict Dead? Lalu, kita tumbuh menjadi seorang remaja dan dewasa di game Jim's Computer? Hmm, sepertinya menarik juga nih. Dia secara tidak sadar, jadi memiliki rasa kecemasan yang tinggi dan selalu waspada. Itulah alasan mengapa dia selalu cek lemari setiap dia bangun. Dan juga dia selalu cek komputernya lalu melihat berita-berita yang ada. Mungkin trauma di masa kecilnya. Trauma dengan ayahnya dan sosok jahat yang tadi. Hmm, masuk akal nih. Oh iya, kalian ingat kan kalau Jim's juga dikirim beberapa pesan misterius dari seseorang yang tidak diketahui. Bagaimana kalau orang yang mengirim pesan itu adalah orang yang sama dengan orang yang mendatangi ayahnya dulu? Coba, kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh iya, ada yang bilang kalau orang misterius ini bernama Larry. Jadi, apakah benar namanya Larry? Dan apakah benar Larry adalah dalang dibalik semua ini? Oke, dari tadi Mimin ngebahas kedua game ini sampai lupa kalau masih ada satu game lagi di dalam teori ini. Yaitu, Residence Massage. Kalian ingat kan kalau pada Jim's computer, di awal dia mendapat berita tentang kebocoran tangki kimia di Robloxia. Yaitu, tempat tinggalnya. Nah, sama halnya dengan di game Residence Massage. Kalau sang player juga mendapatkan kabar dari radio kalau adanya tumpahan radiasi nuklir yang membuat munculnya beberapa anomali. Terus Min, itu kan cuma teori aja? Atau itu cuma kebetulan doang kali? Enggak-enggak, Mimin belum selesai. Jadi, bagaimana kalau monster yang ada di Residence Massage adalah Jim? Atau adalah monster yang menyerang ayah kita? Atau adalah monster yang ada di depan pintu di game Jim's computer? Hmm, menarik nih. Kalian ingat kan, pada akhir game Jim's, saking ketakutannya dan cemas tentang seseorang yang akan mendatanginya, bisa saja, itu adalah Larry. Dia pun akhirnya menyerah dan malah melakukan bunuh diri di saat itu juga. Nah, disinilah teorinya. Bagaimana kalau setelah dia menembakkan dirinya, dia sekarat dan tidak ada yang menyelamatkannya. Sampai dia pun juga ikut terkena dampak dari kebocoran kilang-kiniak atau nuklir yang ada di Robloxia tersebut. Yang pada akhirnya, membuat dia menjadi seorang anomali yang muncul dan menghantui penduduk lain seperti di game Resident Massage. Jika kalian lihat, wujud dari anomali yang ada di Resident Massage, di bagian dagunya terdapat belahan. Hmm, benar? Apa benar? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi, menurut teori Mimin, ketiga game ini berkaitan. Timeline gamenya adalah pertama dimulai dari game Weird Street Dead, lalu dilanjutkan ke James Computer, dan diakhiri dengan game Resident Massage. Sekali lagi, Mimin ingatkan kalau ini hanyalah teori-teori game yang mungkin tidak ada hubungan resmi dengan game aslinya. Bahkan, developer dari beberapa game itu aja berbeda kan? Nggak ada yang sama, dan sudah pasti mungkin tidak berkaitan. Ini buat seru-seruan aja, dan tidak ada yang salah, lalu tidak ada yang benar juga. Menurut kalian, gimana? Kalian tulis aja di kolom komentar, apakah kalian setuju dengan pendapat Mimin, atau kalian punya timeline dan teori lain menurut kalian sendiri? Kalian bisa jelasin di kolom komentar. Oke, Miminers. Cukup sekian dulu pembahasan di video kali ini. Terima kasih untuk semua Miminers yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa, yang mau request pembahasan tentang Roblox, kalian tulis di kolom komentar dengan hashtag Bahasmin. Seperti biasa, dan selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas. Oke? Terima kasih ya, Miminers yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa kalian like video ini ya, dan share ke teman-teman kalian, kalau video ini bermanfaat. Kira-kira, kalian mau Mimin bahas apa lagi nih? Kalian bisa request informasi, creepypasta, ataupun alur cerita. Kalian, tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah, dengan hashtag Bahasmin. Oh iya, kalian jangan lupa juga follow Instagram Mimin, dan TikTok Mimin juga ya, untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Kalau kalian punya fanart GFX tentang Mimin, boleh banget nih, kalian kirim ke Discord, atau tag Mimin di Instagram ya, karena akan Mimin tampilkan di setiap video terbaru Mimin. Oh iya, seperti biasa, dan selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas. Oke? Berikutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax